Masih bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa Kementerian Agama mengusulkan rata-rata biaya haji tahun depan sebesar 105 juta rupiah. Biaya ibadah haji tersebut naik dari tahun lalu sebesar 90 juta rupiah, di mana sebesar 49 juta rupiah ditanggung jemaah haji. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih atas kesediaan saudara. Usulan biaya haji dari pemerintah disampaikan Menteri Agama Yahud Holil Humas dalam rapat kerja dengan Komisi 8 hari Senin. Menteri Agama menyatakan jumlah tersebut untuk pembiayaan 14 komponen. Untuk tahun 1445 hijriah 2024 mahasiswa, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar 105 juta 95.032,34 rupiah. Yang terdiri ini digunakan untuk pembiayaan berapa komponen? Yang pertama biaya penerbangan, kemudian pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, pelayanan di Arofah, Muddalifah, dan Minah. Komisi 8 DPR menyatakan DPR dan pemerintah sepakat membentuk panitia kerja untuk melakukan pembahasan. Komisi 8 DPR dan Kementerian Agama Republik Indonesia bersepakat membentuk panitia kerja atau panja tentang BPIH tahun 1445 hijriah 2024 mahasiswa, serta secepatnya dapat memulai pembahasan mengenai asumsi dasar dan komponen BPIH. Usulan biaya haji tahun depan naik dari tahun lalu yang sebesar 90 juta rupiah. Dari biaya haji 90 juta rupiah sebanyak 49,8 juta rupiah atau 55 persen ditanggung jemaah. Dari Jakarta Tim TV One mengabarkan.